Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ahmad Sulein pada video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan main delay ya untuk pengelolaan diferensi umiah software ini merupakan salah satu software yang sangat bermanfaat dan sangat menarik menurut saya karena selain sifatnya gratis software ini juga sangat membantu kita dalam pengelolaan referensi ilmiah saya sendiri telah menggunakan software ini sejak kuliah di S2 dulu gitu ya sekitar tahun 2008 dan itu sangat membantu sekali itu adalah membuat paper dalam membuat laporan tesis ya dalam membuat laporan-laporan penelitian gitu ya termasuk juga proposal dan dokumen ilmiah lainnya gitu karena ada beberapa berbagai macam keunggulan yang dimiliki oleh si main delay ya kita akan di video ini kita akan membahas mungkin pengantar dasarnya dari penggunaan main delay ya apa itu main delay hingga nanti mungkin penggunaan dasarnya seperti apa ya main delay itu merupakan satu perangkat-perangkat gratis ya yang digunakan untuk mengelola sumber referensi ilmiah ya dalam hari ini paper jurnal ya artikel gitu ya yang terkadang kalau artikelnya itu banyak ya kita simpan di komputer kita kita bingung nyarinya kita bingung mungkin pengelolaannya gitu hanya mau diurutkan berdasarkan apa pencak belum lagi nanti pencariannya dan seterusnya dengan main delay ini referensi ilmiah tersebut itu dapat dikelola dengan lebih baik ya termasuk juga mempermudah kita dalam dalam hal menelakukan pencarian dan juga menelusuri suatu topik ilmiah tertentu ya mendel ini juga merupakan suatu media sosial ya di bidang akademik yang memungkinkan kita juga bisa mengelola riset berkolaborasi dengan penelitian lain serta bisa mengetahui perkembangan terkini dari suatu topik penelitian ya karena kalau di versi webnya mendelai webnya mendelai.com itu kita bisa melakukan pencarian paper ya dan juga disitu ada saran perkembangan riset terkini itu di bidang tertentu itu apa ya keunggulannya adalah atau fitur-fitur dari mendelai antara lain yang otomatik geli generate bibliografis nah ini yang fitur yang menarik menurut selesai gitu ya secara otomatis dapat mengenerate daftar pustaka nah menyajikan daftar pustaka itu tentunya menjadi kesulitan tersendiri kalau dilakukan secara manual apalagi kalau pustakanya itu banyak ya jurnal-jurnal publikasi saat ini juga banyak mensyaratkan minimal 10-15 dan sebagainya terkait dengan daftar pustaka itu kalau kita kelola secara manual itu akan sangat bikin bikin sakit kepala gitu kan ya padahal itu hanya masalah penulisan dan di mendelai itu semuanya selesai gitu kan ya dengan satu klik dengan satu enggak ada satu detik ya seringkali langsung kita bisa generate bibliografis atau daftar pustaka dengan tepat dan benar ya ya kemudian selain itu juga bisa kita mengimport paper itu dengan mudah nanti ada berbagai macam cara mengimport paper ke dalam software main delay dan itu dibaca metadatanya secara otomatis selama papernya memang paper yang baik atau yang standar dan seterusnya kita beberapa fitur yang lain nah untuk mengisahnya tinggal teman-teman download ya daftar dulu ya jadi kita harus memiliki akun ya akunnya ini juga berguna untuk mensinkronisasi library kita dengan informasi metadata yang ada di di internet ya di akun kita gitu ya sehingga suatu saat kita lupa bahwa komputer kita bisa buka kita ingin baca-baca paper paper yang kita punya maka kita bisa lihat di versi online nya gitu hanya tanpa perlu mungkin ya menunggu atau mungkin mengambil laptop yang kita miliki gitu hanya ini untuk sinkronisasi sehingga kita perlu mendaftarkan itu dan sekarang main delay ini sudah diakuisasi oleh sefir jadi dia bagian dari sefir gitu karena memang potensi penggunaannya itu sangat-sangat besar tinggal teman-teman unduh nanti softwarenya dan kita bisa di install ada versi Windows versi iOS ya versi Linux yaitu juga tersedia dan saya mau pernah menggunakan versi Windows maupun versi Linux ya dua-duanya berjalan dengan baik sekali di langkah pertama pada saat nanti kita sudah menginstall main delay gitu hanya kalau saya sih saya akan mengelola beberapa folder jadi mendeley juga memungkinkan kita bikin folder walaupun kalau nggak mau repot tanpa folder pun oke gitu jadi seluruhnya masukin dalam satu ini gitu hanya satu repository nanti selanjutnya pencarian segala macam juga akan akan dimudahkan dengan menilai ini kita kemudian disini ya di belakang itu juga kita bisa Oh ya ini favorit Oh ya ini perlu di review dan sebagainya ini bisa dikategorisasikan ya secara defaultnya Hai baik untuk memulai mendeley ini kita juga bisa menambahkan paper ya ada beberapa opsi untuk menambahkan file ya dan ini memang sebagian besar mungkin seluruh seluruh paper yang sudah terpublikasi formatnya adalah PDF ya maka syaratnya disini kalau mau menambahkan satu penelitian atau referensi ilmiah maka formannya adalah PDF ya tinggal di ad ada beberapa cara ya yang pertama adalah pakai ad files ya ini bisa menambahkan satu atau beberapa file jadi file-nya yang kita upload kita kita pilih gitu ya kemudian yang kedua adalah folder ini kalau misalnya file-nya itu sudah berada di folder yang sama kita tinggal pakai folder ya dengan folder itu nanti mendeley akan membaca seluruh file yang ada di folder itu ya ya tentunya file yang bertipe PDF ya kemudian yang ketiga adalah ad entry manually gitu kalau misalnya kita punya punya referensi ilmiah yang kita nggak punya file-nya contoh misalnya buku ya buku itu kan mungkin kita nggak punya file PDF nya apa yang harus dilakukan kita nih maka kita perlu entry manual nih kita hanya kita entry secara manual metadatanya gitu ya karena yang utama sebenarnya adalah metadatanya untuk kita bisa menanti melakukan citasi maupun mengenerate daftar pustaka yang terakhir yang menarik adalah watch folder ya watch folder ini sangat praktis sekali kita cukup mendefinisikan di folder mana kita biasa naruh-naruh paper sehingga nanti kalau suatu saat kita naruh paper di folder itu naruh file di folder itu maka otomatis akan kebaca tanpa perlu kita melakukan ad files atau ad folder lagi jadi otomatis kebaca ya ini namanya watch folder dan kita bisa setting beberapa watch folder cuma satu gitu ya nah ini cukup menarik dan sangat praktis ya menghemat waktu kita kemudian berikutnya ini yang kadang sering terlupakan gitu ya teman-teman yang baru menggunakan mendelay metadata ya metadata dari paper itu perlu dilengkapi atau diperiksa ya eh untuk paper paper yang memang sudah sudah bagus gitu dan jurnalnya pengelolaannya maka biasanya metadatanya akan terbaca dengan baik ya dari mulai judulnya penulisnya ya jurnalnya tahun volume dan sebagainya gitu kan ya semua yang terbaca dengan baik tapi ada kalanya kita ketemu satu sumber pustaka yang sebenarnya bagus tapi secara secara pengelolaannya kurang baik sehingga metadatanya kadang nggak baca ya atau misalnya kita punya ketemu sumber literatur yang lama yang itu hasil scan-scanan gitu ya itu biasanya tidak kebaca maka disini perlu kita lengkapi ya di bagian kanan metadatanya apa yang dilengkapi gituannya utamanya dari yang pertama adalah tipe tipe dari dari referensi ilmiah itu gitu ya yang kedua adalah judul ya yang ketiga adalah penulis ya yang keempat adalah publisher-nya atau nama jurnalnya kalau itu suatu jurnal nama conference kalau itu suatu conference ya kemudian tahun tahun terbit kemudian kalau jurnal itu ada volume isu dan juga halaman gitu ya tapi yang utama adalah tahun judul dan juga penulis itu yang utama gitu ya harus dilengkapi semua ya nah kemudian jenis-jenis dari pustaka yang bisa ditarik oleh si Mendeley antara lain banyak sekali sebenarnya tapi yang utama ini ada beberapa saya sebutkan di sini yang pertama adalah jurnal yang kedua adalah conference Proceding yang ketiga adalah buku ya teksis ini termasuk dokumen skripsi disertasi ya teksis sendiri gitu ya kemudian artikel majalah kemudian ada working paper dan sebagainya gitu ya Nah yang sering kita temui ya tentu jurnal artikel dan conference ada beberapa rekod yang berbeda dari dari pilihan tipe paper ini ya tapi pada dasarnya itu tadi ya judul penulis dan juga tahun itu yang utama perlu diisi Nah kemudian salah satu manfaat Mendeley adalah dalam bisa mengenerate atau melakukan penulisan citasi secara otomatis secara baik ya Nah citasi itu sendiri itu apa ya citasi ini merupakan salah satu mekanisme atau metode untuk menyertakan sumber dari suatu data atau fakta yang kita tuliskan di karya ilmiah kita yang memang merupakan hasil penelitian orang lain jadi hasil penelitian orang lain yang kita tuliskan kita nyatakan di penelitian kita itu kita perlu citasi untuk apa agar kita tidak dianggap lagiat atau mencuri ide dari punya orang lain ya yang kedua tentu menghargai ya orang lain sudah melakukan penelitian maka kita hargai dengan mensitir atau mensitasi ya karya orang tersebut gitu ya Nah citasi itu kita bisa letakkan di depan di tengah maupun di belakang ya sangat disarankan memang di belakang gitu ya itu akan lebih lebih umum gitu ya dan itu lebih jelas gitu ya Nah kalau yang di belakang itu yang ditaruhnya di belakang kalimat atau segmen kalimat gitu ya kalau yang di depan itu biasanya penulisnya itu dikeluarkan kemudian di dalamnya itu hanya tahun ya kalau yang di tengah itu ya biasanya di satu pernyataan tertentu ya segmen kalimat kemudian kita letakkan disana nah penulisan ini ini dilakukan otomatis nanti sama si mendelit jadi jangan khawatir kita nggak usah bingung kita nih Oh nih Apakah last name dulu atau first name dulu nanti urusan mendelit yang melakukan itu ya ini beberapa contoh citasi di depan di tengah dan seterusnya nah citasi itu sendiri jadi ternyata gaya penulisannya banyak ya tapi mungkin di video yang lain kita akan bahas mengenai apa itu citasi dan gaya-gaya penulisan citasi ya Nah intinya kita mengenal kita di dalam penulisan karya ilmiah citasi gaya citasi itu ternyata banyak ada versi Harvard ada IEEE ada Chicago ada APA ada MLA dan seterusnya gitu ya dan setiap gaya citasi itu punya aturan sendiri kalau misalnya Harvard itu harus ada penulisan nama penulisan dari penulis ya kemudian diikuti tahun kalau itu cukup nomor nah kalau misalnya kita ganti-ganti gaya citasi dan itu memungkinkan sekali pada saat menulis laporan tesis misalnya itu menggunakan Harvard ya ternyata pas publikasi kita diduntut untuk bisa publikasi maka itu harus ganti dengan IEEE nah gonta ganti gonta ganti seperti itu itu akan sangat merepotkan kalau kita tidak menggunakan software seperti Mendeley ini ya karena eh sekali lagi aturannya bisa berbeda-beda gitu ya oke nah ya di Mendeley kita tinggal pilih ya salah citasi yang kita pakai dan kita bisa ubah kapanpun gitu ya dengan dan secara otomatis nanti akan mengubah seluruh penulisan yang yang memang sudah ditulis nanti kita coba demokan nah untuk bisa menggunakan Mendeley di software pengolah kata yang kita gunakan bisa Microsoft bisa LibreOffice bisa Open Office gitu hanya kita harus menginstall pluginnya jadi teman-teman di setelah install Mendeley gituannya pastikan nanti pluginnya terinstall ya jadi di bagian tools itu tinggal install misalnya kita mau yang menginstall dengan Microsoft ya install MS Word plugin tinggal di klik aja nanti eh tidak terlalu lama gitu nya itu akan terinstall ya kemudian kalau pakai LibreOffice ya install LibreOffice plugin ya saya pernah pakai dua-duanya LibreOffice maupun Microsoft Word dan dua-duanya berjalan dengan sangat baik ya nanti kalau di Microsoft Word di bagian atas sini di bagian reference tab reference akan ada tambahan plugin namanya Mendeley site-o-matic ya ini tools luar biasa yang kita bisa pakai gedeannya untuk membantu proses citasi dan sebagainya oke nanti kita demokan ya oke kemudian untuk menambahkan citasi ini ini aja apa namanya overview nya saja agak cepat gedeannya taruh cursornya di lokasi dimana kita mau citasi kemudian tinggal di di wordnya kita tab mandelain kemudian insert citation lalu cari paper tinggal oke nanti akan terbentuk ya kemudian menambahkan daftar bustaka juga sama ya tinggal klik satu tombol insert bibliografi ya selesai nanti akan ada daftar bustaka nya akan terbentuk sesuai dengan paper yang sudah kita citasi gitu ya kemudian mengganti station style itu atau style citasi itu juga sangat gampang sekali di bagian reference itu juga kita bisa pilih stylenya mau pakai IEEE mau pakai Harvard itu tinggal kita ganti kita pilih aja dari daftar itu atau dari tool citation style itu juga boleh di Mendeley nah yang terakhir paper ini juga tadi dibilang merupakan sosial media ya karena di situsnya Mendeley.com kita bisa akses berbagai macam paper dan kita bisa berkolaborasi dengan banyak periset yang lain gitu kan ya misalnya misalnya si A atau periset apa di bidang tertentu yang kita mungkin tertarik dengan risetnya kita bisa follow atau kita bisa bisa kontak dan sebagainya gitu hanya sehingga bisa kolaborasi dan seterusnya gitu ya itu sih kurang lebih kita nya beberapa fitur andalan dari Mendeley sekarang kita coba demokan nah bagaimana Mendeley itu bisa memudahkan kita ya Oke saya akan beralih ke Mendeley ya jadi kalau kita buka Mendeley gituannya itu kemungkinan kalau masalah teman-teman mas baru pertama kali buka kita masih kosong ya sehingga perlu belum ada paper disana gitu ya Nah bagaimana menambahkan paper segituannya mudah sekali kita akan coba menambahkan misalnya satu file ya Nah di sini ada tombol add files ya kita tambahkan satu file saya akan coba cari paper ya misalnya ini ya gitu ya ini satu folder paper sehingga kita tambahkan misalnya ini satu file kita open set ya oke langsung muncul di sana ya langsung muncul di sini informasi penulisnya judulnya tahun terbitnya dan di publikasikan dimana gitu kan ya nah ini kita bisa saya double-klik untuk melihat isinya ya dan kebetulan sudah langsung tertarik metadatanya dengan benar ya dari mulai judul ya penulis ya hingga informasi yang lainnya dan ya tahun volume dan sebagainya nih semuanya tertarik ditarik dengan dengan baik gitu kan ya oke metadatanya sudah ada saya akan coba cara kedua ya cara kedua misalnya add folder saya tambahkan folder yang tadi ya misalnya tadi itu ada di mana ya publikasi kemudian jurnal info dan papers oke nah satu folder nanti ada tiga paper tadi ada tiga file maka akan tertarik ini semua ya ketarik semuanya ke sini ya kebetulan ya ada tiga file ya dan semuanya ketarik dan sudah metadatanya sudah benar kalaupun ada yang enggak benar gitu kan ya misalnya ini kita buka kemudian ternyata ada informasi yang belum betul gitu ya makanya kita perlu perbaiki itu ya lebih baik diperbaiki di awal habis itu kita bisa close atau kita bisa tinggalkan papernya gitu ya oke kan ini sudah sudah benar kita biarkan ya biasanya sekolah paper-paper yang memang sudah standar ya seperti dari adriable i dari server dari jurnal-jurnal reputasi ini otomatis akan dibaca dengan sangat baik gitu kan ya sehingga tidak perlu kita edit-edit lagi namun ada beberapa yang memang harus kita kita perbaiki metadatanya ya mudah sekali untuk menambahkan paper ya watch folder kita coba lain kali ya tapi teman-teman mungkin bisa coba secara mandiri nah sekarang kita akan coba gunakan paper ini untuk kita sitasi di dalam Microsoft Word ya saya akan buka Microsoft Word ya masih kosong katakanlah kita mengetik laporan mengetik jurnal segala macam mungkin kita ada kata-kata katakanlah misalnya tingkat penerimaan e-learning ya blablabla misalnya ada kita ada satu pernyataan kemudian kemudian kita mau sitasi mudah sekali ya kita tinggal di bagian reference ya kita ada tombol insert citation ya kita klik kalau kita cari tadi misalnya kita mau mencintasi papernya grace gata boleh searching berdasarkan judul boleh searching berdasarkan penulis ya oke kita oke nah dah langsung otomatis terformat tuh sitasinya itu gata 2016 ya katakanlah misalnya kita lanjutkan kalimatnya sedangkan penelitian 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 yang lainnya ada kalimatnya tertentu kita mau sitasi lagi kita mau sitasi lagi katakanlah eh tadi papernya sih eh saya cari berdasarkan ini ya penerimaan ini ada sistem pendukung, ada perancangan, analisis pengaruh penerapan model utaut atau ini ya, kajian penerimaan yang punya basuki 2011, kita oke langsung otomatis terformat kemudian katakanlah kita lanjutkan di luar negeri, di luar Indonesia misalnya katakanlah ada penelitian lain yang kita ungkapkan kita bisa insert citation, katakanlah tadi papernya si Shalom ya ini mengenai acceptant dari e-learning nah, sudah terformat, kenapa dia at all? karena dia kebetulan penulisnya lebih dari 3 kalau dalam sistem Harvard itu penulis lebih dari 3 itu otomatis akan jadi at all atau dikapan oke, nah itu, ini dengan gaya Harvard kalau saya mau ganti dengan IEEE, nah disini citizen style kita tinggal ganti dengan IEEE nah, IEEE kayaknya 123, gitu ya, penomoran seperti ini jadi otomatis, gitu ya, tanpa kita harus mengubah satu persatu saya balik ke Harvard lagi kemudian saya mau bikin daftar mustaka sekarang di bab sekian ada daftar mustaka nah, kita tinggal klik insert bibliografi nah, otomatis semua paper yang disitasi disini itu akan ada di daftar mustaka suatu saat, misalnya katakanlah kita menambahkan paper yang lain katakanlah kita citasi paper yang lain kita lihat misalnya Moodle ada enggak nih oke, komparasional ini ada komparasi e-learning, ya open source, ya, kita oke nah, langsung ya langsung ditambah nih si kapus dan zabadi, gitu ya ini langsung ditambahkan disini secara otomatis, gitu ya tanpa kalau kita mengubah lagi jadi sekali klik, udah berikutnya kita lakukan citasi citasi-citasi daftar mustakannya akan tergenerate secara otomatis, ya nah, suatu saat kita mau ubah IEEE ya, bakal daftar mustakannya mengikuti oke ya, kita ubah IEEE daftar mustakannya akan mengikuti juga dengan konsep dengan model 1, 2, 3, 4, 5 mudah sekali kan? gitu ya, itulah ya, luar biasanya Mendeley sangat membantu kita dalam penulisan atau manajemen citasi dan daftar mustaka, gitu ya oke, baik itu dia terkait dengan ya, materi Mendeley ya, mudah-mudahan bermanfaat, gitu ya pada video selanjutnya terkait dengan Mendeley kita akan bahas bagaimana tadi ya mencoba mengubah atau mungkin mengganti format citasi, gitu ya menyesuaikan dengan aturan misalnya kalau bahasa Indonesia, gitu ya itu kan pakai DKK ya, itu gimana caranya kalau bahasa Inggris nanti pakai et al, ya dan sebagainya, gitu ya kita mungkin nanti bisa memodifikasi itu dengan lebih rinci lagi di video selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax